Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, what are you today? I hope all of you in good condition and happy situation Oke, untuk kati-kati ku kelas 12 SOS HOME Ini pertama kalinya ya, bertemu dengan Kak Diyan Jadi, untuk perkenalannya mungkin Perkenalan lewat online saja Tadi sudah ada slide-nya perkenalan tentang saya Nama saya Ahmad Diyan Saya atentor bahasa Inggris Jadi, untuk hari ini untuk SOS HOME Yang mengajar Atau yang menjelaskan tentang materi bahasa Inggris Adalah Saya Kak Diyan ya Dan untuk Pertemuan pertama kita, kita akan membahas tentang TPS 2020 Kemarin TPS kalian yang sudah kalian kerjakan kemarin Kita akan membahasnya Dan silakan nanti dibuka Lembar soalnya Dan untuk Hari ini Mari kita bahas untuk TPS 2020 Oh iya, nanti kalau ada pertanyaan Kalau ada saran atau kritik Nanti silakan langsung di WA saja Atau langsung di kolom komentar ya Kita tulis di kolom komentar Seperti itu Ya, langsung saja untuk TPS OS HOME Ya, untuk TPS OS HOME Teks pertama For number 53 and Until 56 Ya, kita akan mengertikan semuanya Sebelum kita membahasnya Dan Yang belum tahu artinya Nanti silakan ditulis di dalam kertasnya Teks 1 Batman is not This time to Finish Jadi Orang-orang Tetapi manusia Tidak Ditakdirkan untuk Menghilang Tidak ditakdirkan untuk Punah Ya He can be killed Dia bisa Dibunuh But He cannot be destroyed Tetapi Dia tidak bisa Untuk dihancurkan Because His soul Is Deadless And his spirit Is Irrisible Karena Dia Karena jiwanya Tidak mati Dan rohnya Tidak Tertahankan Gitu ya Tidak tertahan Di dalam tubuhnya Therefore Of the situation Seem dark In the context Of the confrontation Between the super power Walaupun situasinya Mencekam Dalam konteks Konfrontasi Di antara negara super power Atau negara adidaya Atau negara yang berkuasa The silver lining Is provided By amazing phenomenon The silver lining Adalah Aspek positifnya Disediakan Oleh fenomena Yang luar biasa That The very nations Which have spent Incalculable resources And energy For the production Of deadly weapons Jadi Disediakan Fenomena Yang luar biasa Tadi Yakni Negara-negara Yang Telah Menghabiskan Sumber dayanya Yang tidak terhitung Incalculable resources And energy For processing Deadly weapons Dan Energy Untuk memproduksi Senjata Pemusnah Atau senjata Yang mematikan Are desperately Trying to find out How they make Never Be used Jadi Mereka Negara-negara Itu berusaha Mati-matian Untuk Mencari tahu Bagaimana Mereka Mungkin Tidak akan pernah Menggunakan Senjata tersebut Seperti itu They threaten Each other Intimidate Each other And go to The Bring Mereka Mengancam Mereka Mengancam Mereka Mengintimidasi Satu sama lain Untuk Go to The Bring Untuk Berperang Kalau Bring Dalam Bahasa Indonesia Adalah jurang Tetapi Kalau Dalam Bahasa Inggris Itu Sama juga Seperti Situasi Yang Baru Situasi Yang Baru Disini Adalah Perang Jadi Intimidate Each other And go to The Bring Adalah Mengintimidasi Setiap Orang Dan Pergi Untuk Situasi Yang Baru Yaitu Perang But Before The Total Hours Arrive They Withdraw From The Bring Tetapi Sebelum Detik-detik Terakhir Mereka Mundur Atau Tidak Jadi Untuk Berperang Seperti Itu Kurang Lebihnya Artinya Seperti Itu Nanti Kalau Ada Yang Kurang Mengerti Silahkan Langsung Disampaikan Di WA Group Untuk Pertanyaannya Yang Pertama Yang Pertama The main Point From The Other View Is That Jadi Untuk Poin Yang Penting Atau Poin Utama Dari Pandangan Penulis Adalah Yang A Men Soul And Spirit Can Be Destroyed By Super Power Jadi Jiwa Dan Roj Manusia Tidak Bisa Dihancurkan Oleh Negara Super Power Atau Yang Memiliki Kekuatan Super Jadi Itu Ya Bukan Memiliki Kekuatan Super Tapi Negara Adidaya Atau Negara Yang Berkuasa Yang B Men's Destiny To Men's Destiny Is not Fully Clear Or Visible Jadi Nasib Manusia Tidak Sepenuhnya Jelas Atau Terlihat Yang C Men's Soul And Spirit Are Immortal Jadi Keselamatan Sorry Sorry Jiwa Dan Roh Manusia Itu Abadi Yang D Men's Safety Is Assured By Delicate Balance Of Power In Term Of Nuclear Weapons Jadi Keselamatan Manusia Dijamin Oleh Keseimbangan Kekuatan Dalam Senjata Nuklir Dalam hal ini Senjata Nuklir Apakah Seperti Itu Atau Yang E Human Society Will Survive Despite Serious Tread Of Total Inigration Jadi Masyarakat Jadi Kehidupan Masyarakat Akan Tetap Hidup Akan Tetap Bertahan Meskipun Ada Ancaman Yang Serius Yakni Pemusnahan Masal Apakah Seperti Itu Jadi Menurut Kalian Atau Yang Sudah Kalian Jawab Jawabannya Yang Mana Ya Untuk Soal 53 Jawabannya Adalah Yang E Jadi Masyarakat Atau Manusia Akan Tetap Hidup Walaupun Ada Ancaman Pemusnahan Masal Seperti Itu Sudah Dijelaskan Bahwa Manusia Itu Bisa Dibunuh Tetapi Tidak Bisa Dihancurkan Jadi Sudah Sudah Jelas Jawabannya Adalah Yang I Oke Lanjut Soal Kedua Soal 54 The Praise Couldn't Bring In The Passage Means Yang A Ada Retreating From Extreme Danger Yang B Ada Declare War On Each Other Yang C Advancing To The State Of War But Not Eng 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 Oke Yang Dinegosiate For Peace Yang E Commit Suicide Jadi Yang Mana Yang A Itu Adalah Mundur Dari Bahaya Yang Sangat Extreme Yang B Ada Mendeklarasikan Perang Untuk Pada Satu Sama Lainnya Yang C Ada Maju Ketahap Perang Tetapi Tidak Terlibat Di Dalamnya Jadi Mundur Sebelum Waktunya Yang D Negosiate For Peace Itu Bernegosiasi Untuk Perdamaian Dan Yang E Adalah Usaha Bunuh Diri Jadi Yang Mana Kira-kira Dari Untuk 54 Goten Doping Adalah Sudah Dijelaskan Dari Goten Doping Adalah Perang Tetapi Tidak Jadi Atau Mundur Sebelum Waktunya Lalu Untuk Selanjutnya In The Others Opinions Blablabla Jadi Opini Dari Penulis Adalah Ada A Huge Stockpiles Of Destructive Weapons Have So Versa Mankind From A Catastrophe Yang B Other Superpowers Have At Last Released The Need For Abandoning The Production Of Little Weapons C C Mankind Is Heading Towards Mankind Is Heading Towards Complete Destruction And The Nation In Position Of Huge Stockpiles Of Linal Weapons Are Trained Hard To Avoid Actual Konflik Yang E There Is A Silver Rining Over The Production Of Deadly Weapons Jadi Yang A Itu Adalah Persediaan Yang Besar Persediaan Senjata Pemusnah Yang Besar Tadi Sejauh Ini Telah Menyelamatkan Manusia Dari Bencana Apakah Seperti Itu Atau Yang B Super Power Have At Least The Need For Abandoning Of Little Weapons Jadi Negara Adidaya Akhirnya Menyadari Perlunya Meninggalkan Produksi Senjata Mematikan Yang C Ada Manusia Menuju Kehancuran Total Yang D Negara Negara Yang Memiliki Persediaan Senjata Mematikan Berusaha Keras Untuk Menghindari Konflik Yang Sebenarnya Yang E Ada Sisi Positif Sisi Positif Di atas Produksi Senjata Yang Mematikan Itu Jadi Yang Mana Kalau Kalian Ya Mungkin Ada Yang Benar Jawabannya Adalah D Jadi Negara Negara Yang Memiliki Persediaan Senjata Yang Besar Tadi Telah Menghindari Konflik Yang Sebenarnya Dengan Cara Yang Tadi Dengan Cara Mereka Berusaha Untuk Bagaimana Cara Agar Senjata Tersebut Tidak Digunakan Oke Dari Ketiga Soal Benar Berapa Ataukah Benar Semua Untuk Soalnya Untuk Selanjutnya Kita lanjutkan Untuk Selanjutnya Soal Terakhir Di Teks Ini Irresible In the Second Lens Mean Yang E Incompatible Strong Oppressive Unrestrainable Atau Unspirited Jadi Irresible Irrepresible Irrepresible Sama Artinya Juga Dengan Unrestrainable Tidak Bisa Untuk Sorry Tidak Bisa Tidak Tertahankan Ya Tidak Tertahankan Di Dalam Tubuh Jadi Unrestrainable Oke Selanjutnya Teks Two Atau Teks Dua For Number 57 Until 58 Greek mythology Is a vehicle That uses Mythological Characters And Creatures To Teach People About The Dangerous Beauties And Possible Outcomes Of Life So Mitology Mitology Yunani Berupakan Kendaraan Yang Menggunakan Karakter Dan Makhluk Mitologis Untuk Mengajarkan Manusia Tentang Adanya Bahaya Keindahan Dan Kemungkinan Dari Hasil Kehidupan Jadi Maksudnya Itu Kalau kita Mempelajari Tentang Mitologi Yunani Itu Akan Mengajarkan Kita Dalam Hidup Kita Selalu Ada Buah Hasil Dari Perbuatan Kita Seperti Itu In Many Myths Characters Face Moral Dilemas Involving Honor And Practicality Jadi Dalam Banyak Mitos Dalam Mitos Yunani Itu Karakter Menghadapi Dilema Moral Yang Melibatkan Kehormatan Dan Kepraktisan The Protagonist Of Epics Face Creatures That Represent Values And Challenge Such As Respect Tempation And Redemption Jadi Tokoh Tokoh Protagonis Dalam Mitologi Yunani Itu Biasanya Menghadapi Makhluk Yang Mewakili Nilai-nilai Dan Tantangan Seperti Rasa Hormat Atau Godaan Maupun Redemption Itu adalah Penebusan Entah itu Penebusan Dosa Atau Penebusan Apapun Redemption How Has Greek Mythology Inevitably Eh Sorry How Has Greek Mythology Inevitably Evolve With Time And New Storytellers Jadi Bagaimana Mitologi Yunani Itu Berevolusi Dengan Waktu Dan Penutur Cerita Baru Atau Orang Yang Menceritakan Schools That Have Interpret Greek Mythology Seeks To Maintain The Universal Values Convey In This Stories While Ensuring The Validity Of Adapting The Stories To Their Own Distinct Culture Jadi Para Pendeliti Para Sekolah Ya Para Sekolah Ya Para Pelajar Atau Pendeliti Dalam Hal Ini Orang Orang Yang Ahli Dalam Menafsirkan Mitologi Yunani Berusaha Untuk Mempertahankan Nilai-nilai Universal Yang Disampaikan Dalam Kisah-kisah Mitologi Tersebut Ya Sambil Memastikan Kevalitan Adaptasi Cerita Dengan Budaya Mereka Yang Berbeda Ya Distinct culture Adalah Budaya Yang Berbeda It's up to Each Reader To Seek Their Own Truth And Learn From Epic Greek Mythology As Best As They Can Jadi Terserah Masing-masing Orang Atau Masing-masing Pembaca Untuk Mencari Kebenaran Mereka Dan Belajar Dari Mitologi Yunani Sebaik Mungkin Jadi Kurang Lebihnya Artinya Seperti Itu Ya Dan Sekarang Lanjut Ke Pertanyaannya Soal 57 According to The Other's Description Which of the Following Is most Likely To be A message From Greek Mythology Apakah Yang A Love is Difficult But It will Less If The Lovers Are Mean To Be Together Jadi Cinta Itu Sulit Tetapi Itu Akan Berakhir Sorry Akan Bertahan Jika Keduanya Ditektirkan Untuk Bersama Atau Yang B Resisting Temptation Temptation And Immediate Gratification Will To Ultimate Success Menolak Godaan Dan Kepuasan Akan Mengarah Pada Kesuksesan Yang Tertinggi Atau Yang C It's Important To Keep Track Of Your Personal History Penting Untuk Melacak Sejarah Anda Ya Sejarah Pribadimu Atau Yang Di Passing Down Greek Mythology Has Taken On The New Form Since Oral God Faded Atau Bisa Diartikan Dengan Mewarisi Mitologi Yunani Telah Mengambil Bentuk Baru Sejak 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 Orang Yang Mencerita Cerita Yang Telah Beredar Atau Yang Telah Didengar Orang Itu Mulai Memudar Atau Yang It's Not The Fastest But The Longest Lasting That Wins The Race Atau Ini Bukan Yang Tercepat Bukan Masalah Tercepat Tetapi Yang Bertahan Paling Lama Yang Memenangkan Perlombaan Jawabannya Yang Mana Nomor 57 Ya Tentu Saja Jawabannya Adalah Yang B Resisting Temptation And Immediate Gratification Will Lead To Ultimate Success Jadi Salah Satu Pesan Dari Mitologi Yunani Yang Telah Diceritakan Tadi Yaitu Menolak Kedaan Dan Kepuasan Segera Akan Mengarahkan Pada Kesuksesan Yang Tertinggi Atau Kesuksesan Yang Terbesar Pada Hidup Kamu Ya Soal 58 Which Word Best Describes The Others Account Of Greek Mythology Jadi Kata-kata Mana Yang Mendeskripsikan Tentang Mitologi Yunani Apakah Idealistik Ataukah Pesimistik Ataukah Dubius Critical Ataupun Misterius Jadi Yang Mana Jadi Disitu Idealistik Sama Idealistik Pesimistik Adalah Pesimistis Dubius Adalah Ragu Ragukan Atau Yang Dikritikal Kritis Atau Misterius Misteri Jadi Jawabannya Untuk 58 Adalah Yang A Gitu Ya Lanjut Tekst Selanjutnya Tekst 3 For Number 59 Until 60 Tekst 3 Disel Equilibrium At the Interface Of Water And Air Is A Factor On Which The Transfer Of Heat And Water From The Ocean To The Air Depends Jadi Dis Dis Ketidaksamaan Permukaan Air Tidak Seimbangnya Permukaan Air Dan Udara Merupakan Faktor Yang Menjadi Penyebab Perpindahan Panas Dan Uap Air Dari Laut Ke Udara The Air Within About A Millimeter Of The Water Is Almost Saturated With Water Vapor And The Temperature Of Air Is Close To That Of The Surface Water Jadi Udara Dalam Sekitar 1 Millimeter Hampir Penuh Dengan Uap Air Dan Suhu Udara Dekat Dengan Permukaan Air Irrespective Of How Small This Differences Might Be They Are Crucial And Disegubrium Is Maintained By Air Near The Surface Mixing With Air Higher Up Jadi Terlepas Dari Seberapa Kecilnya Perbedaan Ini Mereka Itu Sangat Penting Dan Perbedaan Inilah Yang Dipertahankan Oleh Udara Di Dekat Permukaan Yang Bercampur Dengan Udara Yang Lebih Tinggi Which Is Typically Appreciable Cooler And Lower In Water Vapor Content Jadi Biasanya Lebih Dingin Dan Kandungan Uap Air Lebih Rendah The Turbulence Which Take Its Energy From The Wind Mix The Air Jadi Turbulensi Atau Turbulensi Itu Perubahan Kecepatan Jadi Perubahan Kecepatan Air Turbulensi Take Its Energy From The Wind Mix The Air Jadi Perubahan Kecepatan Yang Energinya Diambil Dari Angin Bercampur Dengan Udara As The Speed Of Wind Increase Ketika Kecepatan Angin Itu Meningkat So That The Turbulens Jadi Begitu Juga Dengan Kecepatan Udaranya Ya And Consequently The Rate Of Heat Moisture Moisture Transfer Jadi Akibatnya Adalah Cepatnya Perpindahan Panas Dan Kelembaban We can arrive At the Detail Understanding Of This Phenomena After Further Study Jadi Kita Dapat Mengetahui Lebih Jelasnya Dari Fenomena Ini Setelah Kita Belajar Lebih Jauh The Transfer Momentum From The Wind To Water Which Occurs When Waves Form Is An Interacting Uncomplicated Fenomenon Jadi Jadi Transfer Momentum Dari Angin Ke Air Itu Yang Mana Kejadian Ketika Ombak Dibentuk Dari Sebuah Interaksi Dan Fenomena Yang Sangat Kompleks Atau Sangat Rumit When Waves Are Made By Indowin Ketika Ombak Itu Dibuat Oleh Angin It Transfer Important Amounts Of Energy And Energy Which Is Consequently Not Available For Production Of Turbulen Jadi Ketika Ombak Itu Dibuat Oleh Angin Itu Akan Mentransfer Sebuah Sebuah Energi Yang Besar Dan Energi Tersebut Mengakibatkan Produksi Mengakibatkan Tidak Tersedianya Energi Untuk Memproduksi Turbulensi Tersebut Jadi Tidak Bisa Turbulen Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Artinya Ya Ini Maksud Dari Kimia Mungkin Kimia Dan Fisika Jadi Kita Akan Lanjut Saja Ke Pertanyaan Selanjutnya Pertanyaan Untuk Teks Tiga Yang Pertama Disprinsip Principally Intense To Ya Jadi Prinsipnya Untuk Teks Tadi Membahas Tentang Yang Pertama Resolve A Controversi Yang Be Attempt Description Of Penominum Yang Sketch A Theory Jadi Reinforce Certain Research Finding And E Tabulate Various Observe Vision Jadi Untuk Menjawab Soal Ini Yang Hampir Sama Dengan Teks Satu-satunya Adalah Yang B Karena Kita Membahas Tentang Suatu Venomena Langsung saja Nomor 60 The Wind Of The Ocean Usually That Switch Of Following According To The Given Passage Jadi Angin Angin Dari Angin Di Atas Lautan Biasanya Bla 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 Menurut Teks Di Atas Bagaimana Yang Pertama Adalah Leads The Cool Dry Air Coming In Proximity With The Ocean Surface Jadi Menghasilkan Udara Sejuk Dan Kering Yang Berdekatan Dengan Permukaan Laut Atau Yang Kedua Maintains A Steady Rate Of Heat Atmosi Transverse Between The Ocean And The Air Jadi Mempertahankan Laju Perpindahan Panas Dan Kelembapan Yang Stabil Antara Laut Dan Udara Atau Yang Ketiga Result In Frequent Change In The Ocean Surface Temperature Jadi Mengakibatkan Seringnya Terjadi Perubahan Suhu Permukaan Laut Jadi Untuk Soal Ini Jawabannya Adalah Yang Paling Tepat Menurut Teks Adalah Yang Langsung Saja Yang A Hanya Yang Nomor Satu Yang Menghasilkan Udara Sejuk Dan Kering Yang Berdekatan Dengan Permukaan Laut Seperti itu Ya Adik Adik Ya Untuk Soal Ini Sudah Selesai Ini Adalah Soal Terakhir Untuk Hari Ini Jadi Nanti Bila Ada Pertanyaan Ada Ketik Silahkan Langsung Di WA Saja Di WA Group Atau Langsung Kalian Tulis Di Kolom Komentar Untuk Hari Ini Saya Rasa Kita Akan Sudahi Untuk Hari Ini If I Make a Mistake I'm Sorry Thank you So Much For Coming Nanti Jangan Lupa Untuk Tetap Stay Di Rumah Stay Safe Stay Healthy If I Make a Mistake I'm Sorry Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh